Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kali ini kita kembali mampir Ke beberapa rumpun bambu surat yang habis ditebang ya Satu, satu rumpun Dua rumpun, tiga rumpun Empat rumpun Lima rumpun Pada mampir kita kali ini itu kan Menemukan sesuatu yang belum kita duga sebelumnya Yang kalau boleh saya sebut itu adalah Mustika putih bambu surat Ini penamaan saya saja ya Hanya untuk seru-seruan saja kontennya Tidak usah dibaper Mari kita cek apa yang dimaksud mustika putih Bambu surat itu Nih, dia nih ya Ini kan bambu Habis ditebang Ya kan, tuh fakta ya Ditebang Nah, kemudian saya kepingin tahu Apa isi dari masing-masing bambu tersebut Nih, misalnya kan kayak gini Ini kan enggak ada apa-apanya ya Tuh Ya, enggak ada apa-apanya Kalau yang ini kan Tuh Hanya dia kehujanan keisi air Ya kan Nah Ini juga kan enggak ada apa-apanya Tuh Tuh Ini karena pecah airnya enggak mengenang Nah, ini nih Tuh Nah, ketika bambu yang ini kan Ada satu keanehan Ya Ternyata di dalam bambu ini itu ada Semacam Ini Benda putih Tuh Fakta ya Saya enggak tahu Apakah benda putih ini memang dihasilkan oleh bambu ini Oke Atau Diletakkan oleh Penebang bambu Oke Atau karena hal lainnya Enggak tahu Yang jelas saya temukan sudah begini Itu fakta yang pertama ya Nah, fakta yang kedua Ketika ini saya makan nih Saya ingin tahu nih Apakah ini keras Atau tidak Ya kan Yang putih ini keras atau tidak Maka kemudian saya patahkan Nah Ternyata lembek tuh Faktanya ya Bisa potong Lembek Kemudian karena lembek Saya makan Ya Ini saya makan Tuh Hmm Hmm Ketika dimakan Ini tuh ternyata kayak Ternyata kayak pasir-pasir lembut Hmm Kayak tepung lembut lah Pasir krekes-krekes gitu ya Hmm Hmm Maka dengan begitu Saya menemukan fakta Ini adalah Semacam Endapan Fakta kedua Lalu endapan apa? Apa mungkin? Di dalam bambu ada endapan Tuh Mungkin saja Nih Tuh ya Jadi perkiraan saya Aslinya itu Dia tuh disini Tuh Kayak gini Tuh Pas Coba cocok gak? Tuh Tuh ya Tuh Jadi yang tadinya Perkiraan awal saya Ini adalah Semacam alat Yang dibawa oleh Penebang Bambu Lalu patah Ketinggalan disini Ternyata Kemudian Perkiraan kedua Bukan Karena tadi Berdasarkan Hipot apa Yang saya makan Saya pecah ini Oh Ini tuh semacam Endapan Ya Jadi mungkin Asalnya disini tuh Ada air Ya ada airnya Di dalam bambu Nah setelah ada airnya Dia mengendap Sekian lama Bertahun-tahun Lalu membentuk Kristal putih Ya kan Nah Kristal putih ini Nah Kristal putih ini Kalau dianalogikan Ke gigi Itu kan seperti Ada karang gigi Ya kan Maka bisa dibilang Ini sebagai Karang Bambu surat Yang warnanya putih Karang putih Bambu surat Nah ya kan Nah Kalau endapan ini Dianalogikan Seperti Endapan di ginjal Maka disebut Batu ginjal Atau Dianalogikan Seperti endapan Di empedu Maka disebut Batu empedu Maka kalau di Analogikan Sebagai Endapan-endapan lain Biasa disebut Batu oksalat Atau endapan Garam Nah dengan kata lain Ini bisa disebut Berdasarkan Analogi tadi itu Bisa disebut Batu Ya kan Kalau batu Berarti batunya Kalau di ginjal Batu ginjal Kalau di empedu Batu empedu Kalau di bambu Batu bambu Karena bambunya Namanya Bambu surat Maka disebut Batu Bambu surat Karena batunya Berwarna putih Bisa disebut Batu Bambu putih Nah Ya kan Nah Karena batu Bambu putih Nah ini Kalau yang kayak gini Ditemukan oleh Orang-orang yang Apa namanya Pikirannya mistik Nah kan dia Kemudian akan Oh ini Mustika Ini keramat Ini ajian Maka bisa disebut Kemudian dia sebut Mustika Bambu Surat Kan gitu Padahal mah dia Enggak Endapan Alamiah Aja Ya kan Dan itu proses Alami Ya kan Nah kita sudah Sama-sama tau ya Jadi gak salah Kalau saya sebut Batu putih Bambu Surat Ya kan Tuh Nah ini ketemu Gak sengaja Tuh ya Jangan lupa Like dan subscribe Ini Ini bagian depannya Putih mengkilat Kayak piring Piring Apa Piring beling Kita menyebutnya Yang warnanya putih Tuh Ini bagian belakangnya Tuh Warna ini sesuai Dengan warna ini nih Sehingga bisa Membuktikan Ini adalah Endapan Nah lalu ini Ini kan ini dia Coplo Ini kan yang masih Ini tuh Nah endapan yang ini Yang masih tersisa Itu sama dengan ini Mirip Nah jadi itu Membuktikan bahwa Ini memang benar-benar Endapan ya Dan ini bukan Rekayasa Itu berarti Kesimpulan saya Ini adalah Asalnya dari Batu Apa Air yang ada Di dalam bambu Kemudian Seiring dengan Waktu dia Mengendap Terjadilah Kristal putih ini Kalau disebut Kristal Maka disebut Kristal Bambu Surat Tanpa Tanpa Keresa Dan mudah-mudah Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati